selamat menikmati para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkomunikasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah melibatkan ASN TNI dan PORRI serta melibatkan dukungan dari swasta lembaga sosial dan perguruan tinggi sebagian negara besar dan negara kepulauan tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa variasi antara daerah beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa 2. membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online 3. menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang 4. meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal terakhir kepada seluruh generasi milenial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air sejak kita memumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global COVID-19 ini kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensinya yang menyertainya tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini pemerintah telah membentuk kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah melibatkan ASN TNI dan PORLI serta melibatkan dukungan dari swasta lembaga sosial dan perguruan tinggi sebagai negara besar dan negara kepulauan tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya satu membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa dua membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online ketiga menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang keempat meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal terakhir kepada seluruh generasi saya minta untuk tetap tenang tidak panik dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan bisa kita stop dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah belajar dari rumah ibadah di rumah inilah saatnya kita bekerja bersama-sama saling tolong-menolong bersatu padu dan gotong-royong kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal saya kira ini yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya salam sejahtera bagi kita semua sebelumnya perkenalkan nama saya Norisha Novianti kelas 10 MIPA 1 para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air sejak kita mengumumkan adanya COVID-19 di awal bulan ini saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih dulu dari kita ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyeritainya tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah yang melibatkan ASN TNI dan Polri serta melibatkan dukungan dari swasta lembaga sosial dan perguruan cenggi sebagai negara besar dan negara kepulauan tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah berikut kebijakan untuk menghentikan COVID-19 di antaranya pertama meningkatkan kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan hasiswa kedua meningkatkan kebijakan tentang sebagian ASN bisa di rumah dengan menggunakan interaksi online ketiga menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang keempat meningkatkan pelayanan pengetesan COVID-19 dan pengobatan secara maksimal terakhir kepada seluruh generasi milenial saya minta untuk tetap tenang tidak panik dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini saatnya kita bekerja di rumah belajar dari rumah dan ibadah di rumah inilah saatnya kita bekerja sama saling tolong menolong bersatu padu dan gotong ruyong kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini terasitasi dengan selamat kita kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang kesat untuk menghambat penyebaran COVID-19 pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Penanggulanganan Bencana gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah melibatkan ASN TNI dan PORI serta melibatkan dukungan dari swasta lembaga nasional dan perguruan tinggi sebagai negara besar dan negara kepulauan tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi di setiap daerah beberapa kebijakan untuk menghentikan menghentikan COVID-19 diantaranya 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dan menggunakan interaksi online 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan perserta banyak orang 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal Terakhir kepada seluruh generasi milenial Saya minta untuk tetap tenang tidak panik dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini kita bisa menghambat dan bisa kita stop dengan kondisi ini saatnya kita belajar dari rumah bekerja dari rumah inilah saatnya bekerja bersama-sama saling tolong-menolong dan bersatu padu gotong royong kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa kita tangani dengan maksimal Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cahaya Mulia Permana dari kelas 10 Mita 1 Di sini saya akan menjelaskan tentang semangat bela negara dari rumah Salah satu himbawan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius dari seluruh masyarakat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial Himbawan ini diserukan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Saatnya kita bekerja dari rumah belajar dari rumah dan ibadah di rumah Himbawan social distancing menuntut adanya kesagaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan seperti menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter tidak berpergian ke area publik mal, bioskop, stadion, tempat ibadah, gedung, pemerintah dan lain-lain menggunakan masker tidak bersentuhan dan sebagainya Himbawan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah siswa dan mahasiswa sholat wajib di rumah kerja dari rumah penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun hingga membatalkan UN 2020 sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati